Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menginstalasi ulang atau flashing ulang HP Poco X3 NFG Instalasi ulang kali ini yaitu saya menggunakan room Facebook Tujuannya yaitu salah satunya yang pertama, jika kalian ingin flashing secara bersih, kalian bisa melakukan flashing ulang Dan yang kedua, jika kalian mengalami keadaan botlog atau setak di logo, kalian bisa melakukan install ulang Dan yang ketiga, jika kalian ingin merelock ulang atau mengunci ulang botloader kalian, kalian bisa melakukan flashing ulang Nanti di Mi Flashnya ada menu untuk merelock ulang Salah satu syarat ketika kalian ingin melakukan flashing ulang dalam mode Facebook atau menggunakan room Facebook Kalian harus melakukan unlock botloader terlebih dahulu Saran dan masukan dari saya, jadi ketika kalian membeli sebuah handphone Xiaomi Lebih baik itu di unlock botloader karena jika terjadi apa-apa dengan HP kita, kita bisa melakukan flashing ulang secara mudah Dengan room Facebook dan mode Facebook Sedangkan jika kalian ingin melakukan flashing ulang dengan mode Facebook Handphone Xiaomi kalian, terutama Poco X3 NFG ini harus dalam keadaan unlock botloader Oke teman-teman, sebelum kita masuk proses instalasinya, kalian harus menyiapkan ada dua bahan disini kurang lebih ya Untuk bahan-bahannya semuanya akan aku sertakan linknya di deskripsi video Dan setelah kalian mempersiapkan bahan-bahannya, ini kalian ekstrak dua-duanya dan hasilnya seperti ini ya Untuk pertama kali, kita install dulu Mi Flashnya Disini aku menggunakan Mi Flash keluaran atau versi yang 2017 ya Kita next, kita install seperti biasa ya Sebelum kalian melakukan flashing, pastikan kalian sudah melakukan instalasi driver USB-nya Supaya nanti proses flashingnya itu berjalan lancar atau handphonenya terdeteksi dengan sempurna di komputer kalian Oke teman-teman, ini adalah hasil instalasinya ya Sekarang kita masukkan handphone kita ke dalam mode Facebook Sekarang kita masukkan HP kita, HP Poco X3 NFG kita ke dalam mode Facebook Ini kita matikan terlebih dahulu Lalu kita masukkan ke dalam mode Facebook Dengan cara memencet volume bawah dan tombol power Oke, sudah masuk ke dalam mode Facebook Sekarang kita masukkan USB ke dalam HP kita Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan ya Sekarang kita lihat ke layar komputer kembali Oke, langsung saja Setelah kalian masukkan handphonenya ke dalam mode Facebook Kita buka Xiaomi Flash-nya dengan cara klik 2 Oke Nah, disini sudah terbuka ya Xiaomi Flash-nya Dan sekarang kita klik refresh disini Karena HP-nya tadi sudah kita koneksikan ke komputer Sekarang kita klik refresh disini Dan ini adalah device kita sudah terdeteksi ya Dengan kode-kode seperti ini Jika sudah seperti ini Sekarang kita klik select disini Kita pilih room-nya Room face boot hasil ekstrakan yang tadi Kita oke Usahakan directory room ini Tidak boleh ada spasi sama sekali Atau nyambung semua ya Tidak boleh ada spasi Kita refresh lagi Lalu kita kembali ke menu paling bawah sini Disini ada clean all, save user data, clean all, dan lock Untuk clean all ini akan menghapus semua data yang ada di komputer Untuk save user data ini tidak menghapus user data Namun flashing seperti biasa Untuk clean all dan lock Ini akan menghapus semua data Serta melock kembali boot loader yang sudah kita unlock Ya Maka dari itu tadi saya sudah menjelaskan Untuk proses flashing ini bisa melock boot loader kembali atau tidak Jadi disini saya memilih clean all Karena saya tidak ingin boot loader-nya itu ke lock kembali Jika sudah seperti ini Room sudah terpilih Device sudah terdeteksi Clean all Disini saya sudah memiliki clean all Lalu kita refresh dulu Setelah refresh selesai Kita mulai flashing-nya Oke teman-teman Ini hp-nya sedang dalam proses flashing-nya Tadi Disini masih proses ya Masih proses flashing-nya Jadi kita tunggu saja sampai dia benar-benar Selesai proses flashing-nya Untuk teman-teman yang menggunakan HP Xiaomi lain Tutorial ini bisa dipakai di hp Xiaomi lain Namun kalian tinggal mengganti jenis room Facebook-nya sesuai tipe hp kalian Oke teman-teman dan ini sudah selesai ya Proses flashing-nya Flash done dan ini sukses Sekarang kita kembali ke handphone-nya Untuk melakukan setting-setting dan seterusnya Oke teman-teman ini sudah selesai proses flashing-nya ya Jadi kalian itu kurang lebih membutuhkan waktu 17 menitan Jadi jika flashing-nya masih berjalan dengan lancar Itu kalian harus menunggu dengan sabar Karena memang sedikit memakai waktu Mohon maaf sebenarnya tadi ketika saya melakukan proses flashing screen recording-nya ternyata mati ya Dan ini hp-nya sudah menyala Jadi sekarang kita hanya tinggal tunggu proses dia menyala kembali Oke teman-teman demikian Tutorial bagaimana cara instalasi ulang Poco X3 NFC Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tetap mendapatkan update video terbaru dari saya Dan jika saya punya kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika kalian ingin memberikan kritik dan masukkan Maka tuliskan di kolom komentar Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat Kalian bisa sebarkan kemanapun yang kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh